Polisi telah menetapkan satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya tersangka bernama Randy ini diketahui menyerahkan diri ke polisi. Randy mengatakan dirinya menyerahkan diri ke polisi karena merasa tidak tenang. Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda NTT Kompas Polarishian Krishna, seperti dikutip dari Kompas.com. Rishian mengatakan sebelum menyerahkan diri, Randy selalu merasa gelisah hingga tak bisa tidur. Hal ini yang membuat Randy dengan sukarela datang ke Ditreskri Mumpolda NTT bersama keluarganya pada Kamis 2 Desember. Randy jadi tersangka karena menghabisi nyawa Astri Manafe berusia 30 tahun dan anaknya Lail Makabe berusia 1 tahun. Terkait kasus ini penyidik menitah sebanyak 34 barang bukti. Barang bukti tersebut diantaranya adalah pakaian korban, rambut, sekop, hingga linggis. Sementara total saksi yang diperiksa yakni sebanyak 25 orang. Pihak keluarga korban sebelumnya mengatakan bahwa Randy merupakan mantan kekasih korban Astri selama SMA. Randy yang sudah beristri itu disebut menghamili Astri. Sementara itu terkait dengan motif polisi belum mengungkapkannya. Jasad Astri dan Lail ditemukan di lokasi penggalian pipa proyek spam Kalidendeng, kecamatan Alakupang pada akhir Oktober lalu. Topo keduanya dimasukkan ke dalam plastik berwarna hitam. Dia merasa kisah, tidak bisa tidur, dan merasa dirinya tidak tenang. Sehingga kemudian tanggal itu juga sekitar 12.00 kita yang bersangkutan datang. Saya telah lelah ke kantor di preskrimpung pada NGT dengan bidang ini kewajarannya. Jadi, perlu saya tekan-tankan mereka-bekan bahwa penyidik sudah menetapkan sejak tanggal 1. Kemudian tanggal 2.00 sudah ditetapkan, dikeluarkan surat pengetapan, dan kemudian tanggal 2.00 tersebut juga dikeluarkan surat pengetapan. Selamat malam, bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati